Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau turut melaporkan Oknum Pembakar Bendera PDI Perjuangan ke Polres Pulang Pisau terkait insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demo RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP di Jakarta pada Rabu 24 Juni 2020. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau, Puji Rustati Narang, didampingi oleh Sekretarisnya Haji Ahmad Fadli Rahman dan pendaharanya Yopi Satriadi, beserta beberapa pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau mendatangi Polres Pulang Pisau untuk turut melaporkan pelaku atau kelompok aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan. Laporan yang turut dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau ini adalah atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Hajah Megawati Soekarnoputri. yang ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Daerah agar setiap daerah di tingkat kabupaten dan kota turut serta menyampaikan laporan ke Polres masing-masing sebagai bentuk reaksi keras PDI Perjuangan terhadap aksi kelompok yang telah membakar bendera partai PDI Perjuangan. Maka dengan tegas PDI Perjuangan secara serempak seluruh Indonesia akan menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang pernah dilakukan dan ditempuh PDI Perjuangan pada tahun 1996 ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau Puji Rustati Narang melalui sekretarisnya Haji Ahmad Fadli Rahman menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polres Pulang Pisau yang telah menerima pihaknya dalam menyampaikan laporan dan berharap agar perkara ini dapat segera diproses serta diusutuntas oleh pihak kepolisian. Dewan pimpinan cabang Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan laporan berdasarkan surat harian Ibu Mega dan ditendamkan juti oleh Dewan pimpinan daerah bahwa setiap daerah untuk menyampaikan laporan ke Polres di tingkat DPC yang mana pada hari ini kami bersama rombongan Ibu Ketua, Pendahara, dan seluruh kader diwakili ada beberapa dari Pak Haji, Pak Haji Pandi Batu, Pak Haji Maliku dan Sebangokuala yang saat ini hadir bersama kita untuk menyampaikan laporan terhadap pembakaran bendera PD Perjuangan sebagai lambang kami, partai kami yang mana dalam hari ini kami memohon kepada pihak kepolisian agar bisa mengusut atas tindakan pembakaran bendera ini sesuai dengan jalur hukum. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih.